Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan manis channel hari ini saya mau mengupdate tentang perkembangan dari pohon durian saya ini kondisi 1 bulan yang lalu yang masih dalam kondisi berbunga ya belum mekar ya mungkin sebagian yang mekar kondisi bunganya tuh banyak sekali meskipun tanpa penyiraman ya karena kemarin lalu itu di musim panas kami kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga saja kadang harus menunggu mengisi air di toren apalagi untuk menyiram pohon durian sebesar ini dan ini adalah perkembangan dari 1 bulan setelahnya meskipun sudah ada beberapa bunga yang sudah berubah menjadi buah durian seperti ini namun karena seleksi alam ada sebagian besar dari buah itu yang rontok dan gugur ya ini lumayan banyak nih yang gugur di bawah pohon durian langsung saja ke atas kita lihat penampakannya dari dekat ya ini di pangkal batang sudah ada beberapa buah durian yang menggantung nampaknya ini semoga saja bisa jadi karena ini ada di batang yang agak besar pangkal batang yang agak besar biasanya pengetahuan saya tuh berdasarkan pengalaman kalau tumbuhnya di pangkal batang yang agak besar tuh kemungkinan besar dia akan menjadi buah durian hingga matang ya kalau tidak terkena serangan angin biasanya di musim hujan angin tuh kencang sekali disini ya semoga saja bisa selamat sampai matang dan ini juga ada yang terlihat bergerombol ya meskipun saya belum melakukan seleksi buah namun biasanya nanti saya tunggu hingga sekitar 1 kepala tangan baru saya melakukan seleksi buah untuk saat ini saya pantau saja terlebih dahulu mungkin saya akan melakukan seleksi buahnya ya tipis-tipis saja sekiranya itu yang terlalu banyak yang berdempetan akan saya pisah atau saya buang atau saya kurangi ya sebagian karena ini jenis durian montong buah duriannya itu besar sekali kalau kita buahkan semuanya efeknya berimbas kepada kualitas rasa yang kurang enak seperti ini contoh bergerombol apalagi sudah terkena hama kecabuk ya atau apa ini hama kutu kebul ini biasanya tuh pertumbuhannya kurang bagus jadi saya akan membuang saja beberapa yang sudah terserang hama kutu kebul karena belakangan ini memang saya tidak melakukan pemumpukan kimia apalagi penyemprotan karena kondisi ya seperti yang tadi saya bilang musim kemarau yang sangat-sangat ekstrim tahun-tahun ini ya jadi kalau saya semprot sedangkan pengairan bawah itu kurang air saya takut berdampak ke pohonnya nanti jadi tanpa semprot tanpa pupuk kimia hanya sekedar sesekali saya berikan pupuk organik buatan sendiri ya ini saya buang karena selain terkena kutu kebul dia juga terlalu dempet ya jadi kurang bagus nantinya kalau pertumbuhan dibiarkan hingga besar nutrisi akan mengalir ke beberapa buah dan beberapa buah yang lain akan menjadi kerdil nanti ukurannya atau ukurannya tidak bisa maksimal lah tidak bisa besar maksimal melakukan penyeleksian buah karena ini montong ya jenis buah durian yang ukurannya lumayan besar jika satu dahan kecil terdiri dari kerombolan seperti ini kita harus menyeleksinya ya ini contoh ada 5 tidak mungkin kita buahkan semua meskipun ya saya tetap masih menunggu seleksi alam lagi karena nanti akan menjatuh dengan sendirinya saya akan tunggu hingga sekitar lebih dari sekepalan tangan ya setelah itu nanti kalau jika memang masih bertahan akan saya lakukan seleksi buah manual untuk seperti ini ini juga saya sebenarnya agak telat ini disini sudah ada yang terserang sama kecabut atau tutup kebun ini seperti ini jadinya bentuknya tidak bisa sempurna ya dia agak berkerut entah ini nanti bisa tumbuh bagus lagi atau tidak tapi akan saya biarkan terlebih dahulu karena ini juga masih di awal di awal musim hujan dan hujannya belum terlalu deras ya intensitas hujan itu belum terlalu deras di tempat saya ini baru sesekali turun hujan namun bulan November biasanya awal musim hujan sudah mulai tiba jadi persiapan nanti setelah mulai agak basah tanah di sekitar pohon durian ini saya akan memberikan pupuk susulan atau pupuk pembuahan yang berfungsi sebagai pembesar buah dan juga menambah rasa manis pada pohon pada buah durian saya juga masih ada yang berkombol ya itu nanti akan terseleksi dengan sendirinya jika hujannya sudah mulai tinggi curah hujannya akan terseleksi dengan sendirinya karena sebenarnya ini pohon belum tidak begitu sehat ya karena satu musim yang lalu panas benar-benar luar biasa cuacanya kekurangan air tentunya penyiraman juga kurang karena untuk kebutuhan rumah tangga sendiri agak khawatir ya takut kalau kurang air sumurnya terbatas air sumur terbatas jadi saya tidak melakukan penyiraman tambahan ya bertahan apa adanya di kondisi ekstrim cuaca panas seperti musim lalu ya semoga masih ada rejeki yang menempel di pohon ini hingga bulan Februari nanti saya akan update lagi perkembangannya nanti saya akan ke arah sana coba sebentar sana rombongan durian montong berkumpul ini sedikit tips berbagi biasanya bekas dari buah yang tidak jadi atau yang rontok dia akan mulai tumbuh tunas ya seperti ini dia ada tunas baru nanti akan tumbuh kalau disebelahnya seperti ini ada pohon ada buah durian ya lebih baik dibersihkan saja jangan dipelihara tunasnya tapi dibersihkan saja seperti ini jika memang mampu ya atau bisa tergapai dengan tangan kondisi pohonnya itu seperti ini ya ini bekas bunga yang layu rontok ini dia keluar tunas seperti ini ini dibuang saja karena ini nanti akan mencuri nutrisi yang seharusnya disimpan di dalam buah durian ini dia malah lari ke tunas baru tadi jadi dibersihkan saja jika memang memungkinkan namun juga tidak ya biarkan saja bagaimana lagi apa boleh buat ya kan nah jika ada durian di batang utama dekat dari batang utama seperti ini kemungkinan besar dia akan berhasil hingga besar rawat dengan cara dengan cara hilangkan sampah-sampah atau sisa dari batang buah yang tidak jadi atau yang rontok bersihkan saja juga jika ada tunas baru disebelahnya buang saja ya seperti ini ini adalah bekas dari calon bunga yang tadi yang tidak jadi ya yang gugur yang rontok yang gagal karena seleki alam jika sudah rontok dia akan keluar tunas seperti ini hilangkan saja atau nanti jika tumbuh tunas ya dibuang saja jangan dipelihara karena itu akan mengganggu penyerapan nutrisi yang seharusnya ke buah malah lari ke tunas-tunas baru itu dan jika ada yang nempel seperti ini kalau saya pribadi nempel ya kondisinya nanti ini masih kecil saja sudah nempel kalau saya pribadi saya akan mengorbankan yang kecil ini nah saya buang saja jadi tinggal dua ada jarak tidak nempel kenapa kok saya buang karena kalau nempel biasanya dia nanti di tengah-tengah tempelan ini akan dihuni oleh serangga entah itu semut atau serangga atau hama lain yang bisa menyebabkan kualitas dari buah durian jadi kurang maksimal atau kurang bagus tapi tentunya ya sebenarnya sih agak tunggu agak besar saja atau kalau kalian tidak tidak tega melakukannya biarkan diseleksi oleh alam oke saya rasa cukup sekian dulu update dari saya tentang perawatan durian untuk membukanya nanti menyusul ketika sudah lebih besar curah hujannya karena kondisi di bawah situ masih agak kering tanahnya sedangkan volume air sumur saya juga belum begitu cukup untuk melakukan penyiraman yang ukurannya sudah besar ya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati